Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd Baik, pada sekalian Yang Allah muliakan, insyaAllah Kita lanjutkan kajian Matan Risalah Tawasnu Fasil di Hafsin Mintaariki Shatibiyah Silahkan nanti masing-masing bisa membuka Qur'anya Bacaan-bacaan khusus yang ada dalam Riwayat Hafiz Jalur As-Shatibiyah Terakhir, kemarin kita membahas beberapa kalimat Yang khusus tertulis dengan Shat Wallahu yaqabidhu wa yabu'sutu Tetapi disitu dibaca dengan sin Dengan sin saja Pada mushaf tertulis ada sin di atas Shat Maka disitu dibaca dengan sin Wallahu yaqabidhu wa yabu'sutu Kedua, basotan di surat al-A'raf Meskipun tertulis dengan Shat Tetapi disitu dibaca dengan huruf sin Kemudian Mata nomor 6 Di surat al-Ghasyah Dibaca dengan Shat Kemudian Kemudian Pada amhumul musha'i tirun Ya Untuk kemarin di surat atur Ujung ayat 3, 7 Tidak salah Disitu boleh dibaca dengan sin Ataupun dengan sod Jadi bisa dibaca Amhumul musha'i tirun Seperti pada mushaf Atau bisa dibaca dengan sin Amhumul musha'i tirun Kemudian Berikutnya Fidzakaraini ma'a Allahul an Ini bersambung ke nomor 7 Kalian sekalian Cara bacanya Fidzakaraini ma'a Allahul an Qaddimili bedala Bersambung ke nomor 7 Ya Nanti Ada kata Az-Zakaraini Az-Zakaraini Allah Dan Al-An Nah ini nanti disini Akan ada dua bacaan Ya Az-Zakaraini Ini nanti bisa dicek Silahkan Bisa dibuka mushaf Maksim Surat Al-An Al-An Ya ini 7-8 Silahkan bisa dibuka Surat Al-An Am 7-8 Ayat 143 Dan Ayat 144 144 Halaman 147 Silahkan bisa dibuka mushaf Masing-masing Halaman 147 Surat Al-An'am Ayat 143 Dan Ayat 144 Ayat 143 Dan Ayat 144 Baik Nah nanti Disitu ada Qul Az-Zakaraini Cara baca pertama Seperti tadi Yaitu dibaca dengan Panjang Seperti pada Walallallin Seperti itu Ya Demikian juga di Ayat 144 Ya nanti Juga ada Itu Qul Az-Zakaraini Ini Asalnya Sebenarnya Merupakan Dua Hamzah Asalnya Adalah Qul Az-Zakaraini Qul Az-Zakaraini Ya Asalnya Adalah Dua Hamzah Qul Az-Zakaraini Nah Hamzah yang kedua Dari Qul A'ad Ini Diubah Menjadi Alif Hamzah yang kedua Ini Diubah Menjadi Alif Maka Begitu menjadi Alif Karena Alif itu Tidak bisa Berdiri Sendiri Dan Alif itu Sebenarnya Dia Sukun Alif Tidak Berharokat Alif itu Selalu Berharokat Sukun Bersukun Berharokat Selalu Sukun Kemudian Bertemu Dengan Dalmat Maka Disitu Dibaca Lazim Ketika Bertemu Dua Sukun Maka Harus Dipanjangkan Sehingga Terbaca Qul Az-Zakaraini Dibaca Dengan Enam Harokat Seperti Kita Membaca Walau Dodli Nah Cara Kedua Ini Ada Dibaca Dengan Tasjil Jadi Hamzah Yang kedua Ini Diperingan Qul Az-Zakaraini Asalnya Adalah Az-Zakaraini Hamzah Keduanya Diperingan Az-Zakaraini Un-Az-Zakaraini Seperti itu Nah Baik Ini Alhamdulillah Panitia Discrinkan Jadi Disini Ada Dua Bacaan Hari ini Sekalian Tadi Pertama Dibaca Panjang Seperti Yang Tertulis Pada Mus'haf Ul-Az-Zakaraini Kemudian Kemudian Kedua Dibaca Dengan Tasjil Namanya Hamzah Kedua Diperingan Asalnya Az-Zakaraini Nanti Dibaca Az-Zakaraini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ketika Membaca Dengan Cara Kedua Atau Tasjil Tadi Tidak Ada Mat Sebagian Membaca Agak Sulit Az Seperti Ada Ancang Ancang Untuk Masuk Ketah Tadi Az Seperti Langsung Cara Berlatihnya Adalah Lihat Awalnya Yaitu Az-Zakaraini Awalnya Ada Dua Hamzah Az-Zakaraini Namun Hamzah Kedua Diperingan Az-Zakaraini Az-Zakaraini Bismillahirrahmanirrahim Kita Sambung Kembali Tadi Fid-Zakaraini Ma'a Allahul'an Qaddimili Bidalah Selagi Disini Ada Dua Bacaan Asyat Yabiyah Ini Asal Mulanya Adalah Dua Hamzah Asalnya Adalah A'ad Zakaraini Disitu Asalnya Ada Dua Hamzah A'ad Zakaraini Sekali Lagi Asalnya Adalah Dua Hamzah Yang Pertama Itu Hamzah Istifham Hamzah Untuk Pertanyaan Dalam Bahasa A' Untuk Pertanyaan Kemudian Yang Kedua Itu Hamzah Khabar Hamzah Pada Kata Itu Nanti Yang Dipermasalahkan Atau Yang Dibahas Adalah Hamzah Keduanya Karena Karena Ada Dua Hamzah Beruntun Ada Dua Hamzah Beruntun Maka Salah Satunya Nanti Akan Di Namanya Di Ibdal Akan Diganti Yaitu Hamzah Kedua Ini Diganti Menjadi Alif Sedangkan Alif Itu Selalu Dalam Keadaan Sukun Bahwa Alif Itu Meskipun Tidak Tertulis Dalam Mushaf Ada Sukun Di Atasnya Tapi Alif Itu Tidak Berharokat Yang Berharokat Adalah Hamzah Sebenarnya Jadi Alif Itu Tidak Berharokat Yang Berharokat Sebenarnya Hamzah Meskipun Di Mushaf Indonesia Tidak Ditulis Karena Memang Hamzah Itu Pada Awal Dulu Awal Rasulullah Tidak Ditulis Jadi Hamzah Itu Baru Dilambangkan Abad Kedua Oleh Khalil Bin Ahmad Al-Farohidi Wafat Tahun 170 Hijriah Jadi Baru Abad Kedua Oleh Ulama Ulama Ilmu Bahasa Arab Namanya Al-Khalil Bin Ahmad Al-Farohidi Wafat 170 Hijriah Huruf Hamzah Ini Lambangnya Diambil Dari Kepala Ain Diambil Dari Kepala Ain Yang Dipotong Maka Sebelum Itu Hamzah Tidak Dilambangkan Maka Terkadang Kalau dia Fathah Dia berada Di atas Alif Dia pinjem Alif Kalau Dia Tomah Terkadang Dia Pinjem Wawu Begitu Kalau Dia Kasrah Kadang Hamzah Itu Pinjem Ya Karena Lebih Mendekat Mendekati Baru oleh Kholil Bin Ahmad Al-Kholil Bin Ahmad Al-Farohidi Ini Dipotongkanlah Kepala Ain Karena Ain Secara Mahrot Dekat Dengan Hamzah Dan Suara Pun Yang Lebih Mirip Mendekati Adalah Suara Ain Maka Sejaitulah Lambang Ain Itu Kepala Lambang Alif Itu Kepala Ain Kembali Ke sini Jadi Tadi Sekali lagi Alif Itu Tidak Berharokat Dia Sebenarnya Sukun Sukun Bertemu Sukun Maka Akan Melazimkan Untuk Dibaca Panjang Maka Dibaca Dibaca Seperti Wala Bolin Cara Kedua Ini Cara Pertama Dibaca Ibdal Diganti Hamzah Kedua Dengan Alif Sehingga Menjadi Lazim Menjadi Panjang Cara Kedua Namanya Tashil 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 Yaitu Hamzah Kedua Ini Di Peringan Hamzah Kedua Ini Di Peringan Yang Asil Asilnya Jelas Berbunyi Hamzah A'ad Zakarain A'a A'a Hamzah Keduanya Diringankan A'a 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 Dari A'a A'a Dan ini Tidak Tertulis Di mushaf Tidak Tertulis Di mushaf Tapi Ada unsur Bacaannya Jadi Seperti itu Jadi Tidak Semua Hukum Hukum Itu Tertulis Di mushaf Semua Itulah Pentingnya Kita Mengaji Belajar Karena Tidak Semua Hukum Itu Dilambangkan Semua Disimbolkan Semua Dan pada Mulanya kan Al-Quran Polos Aja Belum Ada Titiknya Sodot Allah Itu Belum Pisahkan Hanya Masih Kotak Segi Empat Asalnya Sodot Allah Itu Masih Satu Tulisan Belum Dikasih Tiang Belum Dikasih Ekor Belum Dikasih Titik Batasanun Sama Saja Bentuknya Perahu Begitu Kemudian Huruf Fa Kof Dan Waw Juga Sama Kota Kecil Ada Ekor Huf Fa Wa Kof Itu Huruf Fa Huruf Kof Waw Mulanya Sama Kota Kecil Kotakan Kecil Ada Ekor Oke Nah Yang kedua Namanya Tashil Hamzah Yang kedua Di Di Peringat Jadi Membaca Bagaimana Ul Az Zakar Oke Bersama-sama Kita baca Iblah dulu Silahkan Yang online Bisa juga Mengikuti Ul Az Zakar Silahkan Satu Dua Tiga Baik Cara Kedua Dibaca Dengan Tashil Hamzah Keduanya Di Peringan Ul Ahad Zakar Silahkan Ya Catatannya Adalah Bacaan Hafiz Tidak Ada Mat Cara Melatihnya Tadi Ikut Bagaimana Asalnya Dua Hamzah Ul A'ad Zakar Itu Asalnya Nah Asalnya Adalah Ul A'ad Zakar Nah Kemudian Hamzah Yang kedua Di Peringat Ul A'ad Zakar Oke Satu Dua Tiga Ul A'ad Zakar Alhamdulillah Seperti Itu Kemudian Nah Ini Kata Allah Ini Kata Allah Juga Ada Dua Nanti Kata Allah Ini Juga Ada Ada Dua Nanti Di Surat Hud Baik Kita Lanjutkan Kembali Tadi Pertama Kata A'ad Zakar Ya Ada Dua Tadi Di Surat Al-An'am 143 Dan 144 Berikutnya A'Allah Berikutnya A'Allah Ini Juga Ada Dua Dengan Hukum Yang Sama Yaitu Berada Di Surat Yunus 59 Di Surat Yunus 59 Silahkan Bisa Dibuka Halaman 215 Di Halaman 215 Surat Yunus Ayat 59 Surat Yunus Ayat 59 Halaman 215 Ya Di Pertengah Itu Ada Ull Allahu Azina Lakum Ull Allahu Azina Lakum Baik Baik Di Pertengahan Nanti Ada Ya Ull A Allahu Azina Lakum Baik Di Pertengahan Seperti itu Dan Disini pun Juga Dibaca Dengan Cara Kedua Yaitu Dibaca Dengan Tashil Ull A Allah Ull A Allah Bagaimana Cara Melatihnya Lihat Kembali Asalnya Yaitu Ull A Allah Asalnya Adalah Ull A Allah Maka Nanti Disini Hamzah Kedua Di Peringan Menjadi Ull A Allah Baik Bersama-sama Kita Baca Dengan Ibdal Dulu Dengan Mat Seperti Walad Dholim Baik Satu Dua Tiga Ull A Allah Oke Sekali lagi Satu Dua Tiga Ull A Allah Baik Cara Kedua Silahkan Dibaca Dengan Tashil Satu Dua Tiga Ull A Allah Ini Yang pertama Kemudian Kata Allah Ini Juga Ada Nanti Di Awal Jis 20 Surat Annamal Silahkan Bisa Dibaca Di Halaman 382 382 382 Halaman 382 Surat Annamal Ayat 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 59 Surat Annamal Surat Annamal Ayat 59 Ini Ujungnya Allahu Khairun Amma Yushrikun Cara pertama Dibaca Dibaca Tiga Allahu Khairun Amma Yushrikun Yang Keterakhir Ini Kata Al-An Ini Kembali Ke Surat Yunus Lagi Surat Yunus Lagi Surat Yunus Tadi Ada Sama Di Ayat 59 Juga Dan Juga Ayat 51 Halaman 214 Halaman 214 Surat Yunus Ayat 51 Halaman 214 Surat Yunus Ayat 51 Surat Yunus Ayat 51 Al-An Wa Qod Kun Kumbi Testa Jino Al-An Wa Qod Kun Kumbi Testa Jino Silahkan Satu Dua Tiga Al-An Wa Qod Kumbi Testa Jino Yang Yang Kedua Kita Baca Dengan Tashil Melatih Tadi Lihat Asalnya Adalah Al-An Maka Di Peringan Hamzah Kedua Al-An Wa Qod Kun Tum Bihi Testa Jino Silahkan Kemudian Al-An Yang Kedua Terletak Di Halaman 219 Halaman 219 Masih Di Surat Yunus Ayat 91 Halaman 219 Surat Yunus Ayat 91 Al-An Wa Qod Asayta Qobel Wa Kun Tam Al Mufsidin Silahkan Satu Dua Tiga Al-An Wa Qod Asayta Qobel Kun Tam Minal Kemudian Cara Kedua Tadi Dibaca Dengan Tas Hil Al-An Al-An Qod Asayta Qobel Wa Kun Tam Minal Mufsidin Silahkan Satu Dua Tiga Asayta Asayta Al-An Dibaca Al-An Al-An Sekali lagi Catatannya Disitu Tidak ada Mat Jadi Tidak terseret Al Al Tapi langsung Ingat Asalnya Adalah Al-An Maka Menjadi Al-An Sementara Yang A'jami Disurat Fusilat Hanya Dibaca Dengan Fasil Disana Kenapa Tidak Dimasukkan Disini Karena Tidak Ada Perbedaan Di Semua Jalur Bacaan Hafiz Sepakat Semuanya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Sekalian InsyaAllah Kita Lihatkan Kembali Pembahasan Matan Risalah Lawas Mufasil Baru Kita Membahas Ada Tiga Kata Dalam Al-Quran A'adza Karoin A'Allah Dan A'al'an Yang Ketiga Tidaknya Ini Tadi Ada Dua Bacaan Yang Pertama Dibaca Dengan Iblal Yaitu Apa yang Diibdal Apa yang Diganti Yaitu Alif Hamzahnya Diganti Dengan Alif Asalnya Adalah A'adza Karoin Asalnya Dua Hamzah A'Allah Dan A'al'an Hamzah Keduanya Diibdal Atau Diganti Ditukar Dengan Alif Ya Sehingga Alif Yang Bersukun Tentunya Bertemu Dengan Zal Yang Sukun Maka Menjadi Lazim Kemudian Juga Hamzah Kedua Pada A'Allah Ketemul Lam Lafdul Jalalah Juga Menjadi Mat Dilazimkan Perbedaannya Adalah Yang Adza Karoin Dan A'Allah Itu Bertasjid Maka Disitu Ada Tekanan Ada Mengatakan Disunggu Sakol Jadi A-Zakaroin A-Allah Sementara Pada Al-An Tidak Bertasjid Maka Tidak Perlu Ditekan A-A-L-An Sampai Seperti Itu Ada Pun Di Surat Fusilat Nanti Bisa Dibuka Silahkan Halaman 481 481 Surat Fusilat Ayat 44 Ada Ada Pun Pada Surat Fusilat Halaman 481 Ayat 44 Ayat 44 Disitu Ada Bacaan A'jami A'jami Yung Wa'arobi Ayat 44 Pada Halaman 481 Ayat Disitu Ada A'jami Yung Wa'arobi Disitu Untuk Semua Jalur Hafiz Tidak Ada Perbedaan Jadi Semua Varian Varian Dari Bacaan Hafiz Ini Tidak Ada Perbedaan Disepakat Semuanya Maka Tidak Saya Masukkan Disini Dan Itu Pun Hanya Dibaca Dengan Tashil Saja Disitu Asalnya Juga Sama Asalnya Adalah Dua Dua Hamzah A'a A'jami Asalnya Adalah Dua Dua Hamzah A'ajami Namun Disini Tidak Ada Ibdal Jadi Disini Tidak Dibaca A'jami Tidak Dibaca Seperti Itu Hanya Satu Bacaan Saja Yaitu Dengan Cara Kedua Tadi Namanya Tashil Hamzah Keduanya Di Perlingan A'ajami Baik Bersama Kita Baca A'ajami Yuu Wa A'arobi Baik Satu Dua Tiga A'ajami Yuu Wa A'arobi Baik Sekali Lagi A'a Ya A'a Hasalnya A'a 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 Satu Dua Tiga A'a Jami Yuu Wa A'arobi Asa Dua Hamzah A'a 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 Jadi A'a 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 Itu nadanya Seperti nada pertanyaan Ya Kan ini seperti pertanyaan Ya Sama halnya mungkin Simpelnya dalam bahasa Indonesia A'a ini apakah Apakah sudah makan Ya kan Kelihatan dari nada Apakah sudah makan Dengan Sudah makan A'a Jami Dan A'a Jami Sama A'ad Zakarain Allah Al'an Sekarang kan juga sebuah Nada pertanyaan Pertanyaan Baik Nah disini Ada Kodimilibdalah Pada baik nomor tujuh Kodimilibdalah Dahulukan yang Ibdal Nah apa maksudnya Dalam Tawarik Asyatibiyah ini Bacaan Hafas Tadi ada dua Namun Nah ini Kebiasaan para Kuro di Hafas ini Mendahulukan Membaca Dengan Ibdal Membaca Dengan Mat Yang panjang Mat lazim Seperti dalam Walabdolim Maka itulah Yang tertulis Di mushaf Ya Meskipun tadi Ada cara kedua Yaitu tas Tashil Yang tidak tertulis Dalam mushaf Baik Lanjutkan Wafi salasila Bilhadfi wal-ithbati Waqfan ruttila Berikutnya Ya ini pada kata Salasil Ya salasilah Ini di surat Al-Insan Yus 29 Silahkan bisa dibuka Halaman 578 578 Silahkan Bisa dibuka pada mushaf Masing-masing Halaman 578 Surat Al-Insan Ayat 4 Surat Al-Insan Ayat 4 Silahkan bisa ditengok Di surat Al-Insan Halaman 578 Halaman 578 Ya Al-Insan Ayat 4 Di surat Al-Insan Inna A'tadana Dilkafirina Salasilah Wa awlalau Wasairu Ya Di situ kata Salasilah Nah itu Ujung kata itu Di atas alif ada bulatan Ada bulatan Nah Ketika sambung Dia Dibaca pendek Salasilah Wa awlala Salasilah Wa awlala Namun ketika Waqaf Ketika berhenti Nanti ada dua bacaan Ada dua alternatif Dua pilihan bacaan Yang pertama Bilhadfi Dihapus Atau dibuang Alifnya Jadi kalau berhenti Pertama Dengan cara dibuang Alifnya Dibuang Alifnya Sehingga Waqafnya Lamnya Disukunkan Salasil Cara kedua Wal-Ithbati Tetap Artinya Ketika Waqaf disitu Alifnya Tetap Ada Dianggap Ada alifnya Maka berhenti Salasilah Maka kita berhenti Salasilah Inna A'tadana Dilka Firina Salasilah Baik Sekali lagi Disini Ada dua alternatif Bacaan Dua cara Kalau berhenti Pada kata Salasilah Kalau diawasol Tidak dibaca Alifnya Artinya Lamnya Dibaca Dibaca Pendek Salasilah Dibaca Pendek Tapi ketika Waqaf Akan dibaca Dengan dua Cara Pertama Tadi Dihilangkan Alifnya Sehingga Berhentinya Pada Lam Yang Yang kedua Yang kedua Alifnya Tetap Dianggap Ada Sehingga Waqaf Berhenti Pada Alif Menjadi Matobi'i Salasilah Salasilah Oke Bersama-sama Kita baca Dengan Sukun dulu Dengan Membuang Alifnya Silahkan Silahkan Baik Lagi Disini Ada dua Pilihan Bacaan Yang Tidak Ada Mukodam Filadak Disitu Tidak Ada Mana Yang Dahulukan Jadi Kita Boleh Memilih Apakah Mau Membuang Alifnya Sehingga Berhenti Pada Lam Atau Tetap Menganggap Ada Alifnya Sehingga Menjadi Mat Tobi'i Baik Kalimat berikutnya Ba'it Nomor Delapan Silahkan Bisa Dilihat Atani Hazful Ya Awis Bit Waqaf Atani Hazful Ya Awis Bit Waqaf Atani Hazful Ya Awis Bit Waqaf Atani Ini Ada Di Halaman Tiga Ratus Delapan Silahkan Bisa Dibuka Ini Surat Annamal Halaman Tiga Ratus Delapan Puluh Ayat Paling Atas Baris Paling Atas Halaman Tiga Ratus Delapan Puluh Halaman Tiga Ratus Lapan Puluh Surat Annamal Ayat Tiga Puluh Enam Surat Annamal Ayat Tiga Puluh Enam Falam Maja Sulaiman Qala Atumid Dunani Bimalim Fama Atani Allah Ya Pada kata Fama Atani Allah Nah Disini Kalau Wasol Kalau Sambung Itu Dibaca Yaknya Dengan Fathah Memang Secara Tulisan Itu Yaknya Yak tambahan Itu kan Nun Kemudian Yaknya Terpi Terpisah Ada Yak tambahan Kecil Ini Memang Pada Asalnya Pada Rosme Memang Tidak Tidak Jelas Ada Ada Baca Dengan Yaknya Ada Juga Menghilangkan Yaknya Nah Hafas Disini Ketika Membaca Wasol Dibaca Dengan Fathah Yaknya Memfatahkan Yaknya Fama Atani Allah Ini ketika Wasol Namun Ketika Wakof Ini Sama Seperti Tadi Salasilah Kalau Wakof Yaknya Boleh Dihilangkan Atau Tetap Dianggap Ada Atani Halsulya Awis Bit Wakfa Ata Ini Atani Ini Dihilangkan Yaknya Atau Tetap Dianggap Ada Jadi Bagaimana Kalau berhenti Pertama Dihilangkan Yaknya Maka Berhentinya Fama At Nah Maka Ketika Yaknya Dihilangkan Maka Berhentinya Sukunya Dinun Fama Atan Maka Menjadi Seperti Mat Arif Disukun Atan Kemudian Cara Kedua Sama Seperti Salasilah Tetap Dianggap Yaknya Tetap Dianggap Yaknya Maka Berhentinya Menjadi Matobi'i Fama Atani Ini cara Kedua Tetap Dianggap Ada Yaknya Sehingga Berhentinya Pada Yak Yang mati Menjadi Matobi'i Fama Fama Atani Atani Oke Baik Bersama-sama Kita baca dulu Ketika Wasol Fama Atani Allah Satu Dua Tiga Fama Fama Atani Allah Ketika Wasol Baik Sekarang Ketika Sukun Kita baca Dengan Membuang Yaknya Satu Dua Tiga Fama Atani Maka 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 Dua Tetap Dianggap Ada Yaknya Maka Maka Berhenti Menjadi Mat Tobi'i Satu Dua Tiga Fama Atani Seperti Itu Ini Khusus Pada Kata Ini Saja Baik Berikutnya Uddimafad Hudod Didu'af Didahulukan Dibaca Fathahatnya Dod Pada Dua'afin Dua'afah Itu dimana Silahkan Bisa dibuka Halaman 410 Halaman 410 Surat Ar-Rum Surat Ar-Rum Ayat 54 Surat Ar-Rum Ayat 54 Surat Ar-Rum Ayat 54 Disitu ada kata Dua'afin Dua kali Kemudian kata Dua'afah Satu kali Ada kata Dua'afin Dua kali Ada kata Dua'afah Satu kali Yang tertulis di Musaf adalah Tiga kata ini Ditulis dengan Fathah Botnya ditulis dengan Fathah Dua'afin 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 Tertulis dengan Fathah Seperti yang tertulis pada Mus Musaf Tertulis dengan Fathah Ada cara kedua Alternatif Pilihan kedua Yaitu Botnya dibaca Dengan Dommah Ini juga Tidak tertulis Di Musaf Seperti tadi Ad-Zakaren Ad-Zakaren Tidak tertulis Di Musaf Jadi ada Cara kedua Botnya dibaca Apa? Dommah Ini cara kedua Botnya dibaca Bom Dommah Allah Al-Ladzi Khalaqakum Min Duh'afin Thumb Baja'ala Min Ba'ad Duh'afin Kuhwah Thumb Baja'ala Min Ba'ad Kuhwah Duh'afin Washa'ibah Duh'afin Duh'afin Ini letak Hanya di Ayat ini saja Ada yang baca Dengan Duh'afin Dan Duh'afin Ini pilihan Ini pilihan Pilihan Namanya Filaful Jais Dalam Satu Torik Satu Jalur Ada Dua Pilihan Bacaan Sama Seperti Azakaroin Dan Azakaroin Oke bersama-sama Kita baca Cara kedua Cara pertama Sudah jelas Dimosaf Tertulis Botnya Dengan Fathah Sekarang Bersama-sama Kita baca Silahkan Yang di Bersama ikuti Botnya Kita baca Dengan Dommah Duh'afin Duh'afin Kemudian Duh'afah Baik bersama-sama Kita baca Ayatnya Satu Dua Tiga Tiga Allahul Lazi Khalaqakum Min Duh'afin Thumb Baja'ala Min Ba'adhi Duh'afin Quwah Thumb Baja'ala Min Ba'adhi Quwahin Duh'afin Wa Syaybah Alhamdulillah Seperti itu Jadi ada Dua Pilihan Bacaan Sekali lagi Boleh Dibaca Dengan Fathah Botnya Ataupun Botnya Ditomahkan Namun Disini Quddimah Sama Kasusnya Seperti tadi Azzaqarahim Yang Fathah Yang Didahulukan Untuk dibaca Bahasnya Seperti itu Maka Tertulis Dimusraf Dengan Fathah Meskipun Tadi Ada Bacaan Pilihan Bacaan Kedua Yaitu Dengan Dombah Baik Kita Sambung Matan Nomor Sembilan Ini Pak Mereks Bisa Muhabiskan Atau Mulai Sambung Senin Pagi Pada Subuh Ya Tinggal Tinggal Sikit Sampai Suruk Mungkin Bagaimana Sampai Sampai Nomor Senggian Setengah Nomor Sembilan Setelah lagi nomor 9 setengahnya nomor 9 mungkin sih saya hari Senin pagi baik, sekarang nomor 9 Tudhomu yalhadzalikarkab ma'ana yasinanuna intasil fa'a'lina Tudhomu yalhadzalikarkab ma'ana yasinanuna intasil fa'a'lina Tudhomu diidhomkan yalhadzalik silahkan bisa dibuka halaman 173 halaman 173 surat al-a'raf ayat 176 halaman 173 halaman 173 surat al-a'raf halaman 173 ini sudah ke bawah ya, sudah ke akhir ayat nah disitu meskipun ada waqaf ini langkah baiknya untuk menunjukkan bahwa pada tarikh as-shatibiyah ini ada kekhususan bacaan ini ayat 176 hampir akhir ya atau tatruk huyalhadzalik atau tatruk huyalhadzalik ma'thalul qawm al-lazina kazabu bi-ayatina oke sekali lagi disini tarikh as-shatibiyah dibaca idrom jadi saknya totalitas idrom kamil secara sempurna huruf saknya masuk ke huruf zal yalhadzalik aw tatruk huyalhadzalik jadi artinya juga ada jalur yang lain ada tarikh yang lain yang membaca dengan izhar tidak diidromkan yalhadzalik yalhadzalik jadi saknya nampak jelas sifat-sifatnya nampak rokhwah nampak desisnya juga tapi di tarikh as-shatibiyah ini ketika sudah diidromkan maka saknya tidak berdesis lagi yalhadzalik huruf saknya hilang totalitas melebur masuk huruf kedua oke bersama-sama kita baca aw tatruk huyalhadzalik satu dua tiga aw tatruk huyalhadzalik oke sekali lagi walaupun disini ada tanda waqaf boleh waqaf tapi boleh sekali disambungkan untuk menunjukkan bahwa disitu ada kekhususan bacaan bacaan khusus yang ada di jalur as-shatibiyah oke berikutnya irqab ma'ana ini suatu sekali ya di surat hut halaman 226 halaman 226 halaman 226 halaman 226 oke halaman 226 ayat 42 ayat 42 baris terakhir dari ayat 42 waqaf waqafi ma'zini ya munayyarkam ma'ana ya munayyarkam ma'ana ini juga satu-satu disini huruf ba' diidhomkan ke huruf mim ya karena sama-sama mutajan isain ya sama-sama satu makh makhraj berbeda sifat ya ini khusus disini saja irqam ma'ana makhanya diidhomkan ke huruf mim berarti ada juga taurik yang lain ada juga jalur yang lain yang membaca dengan idhar artinya jelas kolak-kolahnya irqab ma'ana irqab ma'ana ada juga jalur lain yang membaca dengan dengan idhar tapi taurik asyatibyah ini nanti membaca dengan apa dengan idhom irqab ma'ana ini tadi yang sama-sama dibaca idhom sekarang kebalikannya nanti ini yasinanuna intasil fa'alina yasinanuna intasil fa'alina oke tadi surat hud ayat 42 di ujungnya surat hud 42 tadi di ujungnya irqab ma'ana surat hud 42 di ya bunay yarkab ma'ana baik berikutnya yasinanuna intasil fa'alina yasinanuna intasil fa'alina yasin ini pada awal surat yasin ini saya dibuka yasinnya 440 halaman 440 baik jadi jika ayat 1 dan ayat 2 disambungkan ya ya si huruf sin disitu kan sebenarnya tulis sin ya nun ya ya sin sebenarnya ketika diuraikan ya alif ya sin ya nun sin ya kasroh yaknya sukun nunnya juga sukun sekali lagi jika diurekan yaknya yak dan ah alif ya sin kasroh yak sukun nun juga sukun karena disini nun sukun setelahnya ayat kedua wal-qur'an il-hak adanun sukun bertemu dengan wawu jadi nanti ada perbedaan bacaan disini ada yang membaca dengan idhom ada yang membaca dengan idhah fa'a'lina ini fa'a'lina intasil fa'a'lina kalau wasol disini hafaz jalur asyatibiyah kalau wasol dibaca il-har fa'a'lin i'lan jelas dibaca il-har maka kalau wasol dibaca il-har ya sin wal-qur'an il-hakim ya sekali lagi jika dibaca wasol disini maka akan terjadi il-har ya sin wal-qur'an al-qur'an il-hakim sekali lagi jika diwasolkan maka non pada huruf sin tadi akan menjadi il-har yasin yasin wal-qur'an il-hakim oke bersama kita baca satu dua tiga yasin wal-qur'an il-hakim baik oke silahkan satu dua tiga silahkan baik ketika wasol akan terjadi il-har artinya apa ada juga jalur yang lain itu membaca itu ya si wal-qur'an il-hakim ada torik yang lain jalur yang lain di hafaz ini membaca dengan il-hakim tapi torik asyatibiyah ini memilih dipilih dibaca dengan il-har nun demikian juga pada awal surat al-qolam ya pada awal surat al-qolam halaman 564 halaman 564 halaman 564 halaman silahkan bisa buka kurai masing-masing halaman 564 awal surat al-qolam disitu sama karena nun itu sebenarnya jika diorekan nun domah wawu mati dan nun mati nun jika diorekan nun nun wawu nun nunnya domah wawunya sukun nun kedua juga su sukun nah nun sukun ini ketika nanti disambungkan bertemu dengan wawu wal-qolam maka hukumnya sama seperti di yasin tadi nun wal-qolam ketika wasol menjadi il ilhar maknanya juga ada torik yang lain yang membaca dengan ilkom nun jadi matkan dulu baru pun nah kan jangan langsung matnya bersihkan walaupun dia terletak diantara dua gunah nun dan nun tapi mat ini aib termasuk kekurangannya mengucapkan mat mendengung semua jelas ya meskipun dimulai dari nun sekali lagi disini yasin dan nun wal-qolam jika wasol fa'a'lina di i'idharkan kita baca dengan ilhar nun wal-qolam oke bersama kita baca satu dua tiga nun wal-qolam oke sekali lagi kita baca i'idhar satu dua tiga nun wal-qolam wama yas'oon oke baik insyaallah kita lanjutkan di hari senifang insyaallah mbak ada subuh langsung insyaallah ini menyisakan nanti bagaimana ismam nanti bagaimana ada raum bagaimana nanti ada saktah yang ini juga menjadi identitas khusus ta'arik asyatibiyah nanti ada saktah yang wajib nanti juga ada saktah yang jais baik mungkin ada pertanyaan silahkan oh iya ketika wakuf tadi fama'atan ada dua cara yaknya dihilangkan sehingga berhentinya pada nun yaknya dihilangkan sehingga berhentinya pada nun fama'atan ya ya jadi seperti itu pertama cara pertama seperti itu dihilangkan yaknya maka berhentinya pada nun sehingga nun itu menjadi sukun maka menyerupai dengan mat arit sukun disitu boleh dua boleh empat boleh enam fama'atan atan 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 oke ketika dibuang yaknya cara kedua yaknya tetap dianggap ada maka maka berhenti pada ayat tersebut yaknya menjadi sukun maka menjadi matobi'i fama'atani atani ya maka menjadi seperti matobi'i lebih demikian baik ada lagi silahkan cukup baik alhamdulillah insyaallah kita selesaikan hari Senin pagi insyaallah semoga memudahkan untuk bisa menyelesaikan matan tawasul mufasil ini kita perlu tahu karena ini juga bacaan khusus jangan sampai kita salah sampai tersalah bacaan yang tentunya ini juga harus kita pelajari kita kuasai dan diajarkan kepada yang lain seperti yang pokok adalah konsisten misalnya membaca matmutasil mufasil berapa ada orang mungkin itu saat itu kok imamnya pakai pendek itu ada aturannya masing-masing nanti kalau membaca pendek itu tidak boleh saktah semua jalur saktah harus dengan tawasud tidak boleh baca pendek nanti saktah juga itu sudah menyelai aturan sudah mencampur adukkan bacaan baik ini saja insyaallah kita lanjutkan hari pagi jazat mukhair allahuminkum semoga manfaat akhir berkala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati